Eh lagi minggu ya jangan lupa subscribe dulu ya makasih Hari ini kita kan mau Menjawab Dan membahas soal Di antara penelenggana dan esai Semoga esainya keliatan Kalau gak keliatan berarti aku cuma Review doang ya semoga kalian Membaca atau kalian pas dulu Baru membaca Apa namanya Selagi kalian Ingin menonton video ini Itu maksud aku Maaf ya kalau aku agak bingung karena aku lagi Pikir dulu baru aku jawab Begitu juga dalam perasaan kalian Apakah Pikiran kalian itu Pantes gak dijawab Oke Langsung aja ya guys ini dari bab 1 Mungkin aku menjawab dari bab 1 Sampai bab 3 atau tidak Aku menjawab bab 1 Dan bab 2 saja Kemungkinannya seperti itu Dua kemungkinan Oke Langsung aja kita mulai Dabab 1 ini Adalah Kodak dan kodak Allah SWT Kita lihat Sedikit ya Karena tidak jelas Mungkin Ya Seperti itulah HP saya ini Langsung aja ya guys Ini karena ada nilainya Berarti Beberapa yang sudah nilai Di LKS ini Dan Beberapa yang belum Ternilai dari sekolah Oke Langsung aja yang dimulai Satu Taklil Allah SWT Dalam ajaran Islam Terdapat dua macam Yaitu Mualak dan Mubram Karena ini ada dua ya guys Taklil Allah SWT Itu tersebut Ya Nomor dua Berusaha dengan sungguh-sungguh Terhadap sesuatu yang diiminkan Atau diarahkan Disebut Ihtiar Ya Nah nomor tiga Orang yang beriman kepada Allah Setelah pasti akan selalu bersikap Optimis Ini aku Baksanya sampai ke titik Akhir aja ya guys Untuk mengakhiri kalimat ini Atau soal Oke Nomor empat Belajar mengapakan cara yang dapat Dilakukan untuk menjadi orang yang pandai Belajar termasuk Ihtiar Ini sambungannya dari yang Soal nomor dua Ihtiar Ini benar ini Ini benar Ihtiar Karena ini salah Ini aku salah nulis doang ya guys Salah Menjawab soal ini Salah ya Yang Yang tercentang ini Yang ini yang benar Yang Lebih tepatnya ya guys Nomor lima Perwujudan dari Kedekat Allah SWT Terhadap semua Makhluk yang disebut Kodar ya Nomor enam Berikan merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada kodak dan kodak Allah SWT Kejuali Bersalah diri kepada Allah SWT Tanpa mau berusaha Ya ini yang benar ya Yang B Oke lanjut ya Ini yang semester dua ya Teman-teman Nomor tujuh Kelahiran merupakan sesuatu yang pasti Tetapi masih ada dapat membeli dari ruangnya Siapa akan dilahirkan Hal tersebut menunjukkan bahwa Kelahiran merupakan contoh takdir B Mudram Ini yang seperti saya jelaskannya sebelumnya ya guys Yang nomor delapan Ini kalian harus baca dulu Ayat yang tersebut Lalu ini soalnya Menjelaskan bahwa Allah SWT Menciptakan segala sesuatu sesuai dengan Ini Jawabannya adalah Yang sembilan Berikut yang merupakan karakteristik iman adalah Diakini dengan lisan Nama sepuluh Berikut yang merupakan manfaat iman kepada kodak Yang kodak adalah Memang jadi bangga hati karena usahanya berhasil Ini benar ya Orang yang beriman kepada Oh Ini Langsung ke intinya aja ya guys Arti tawakal secara bahasa adalah Berserah diri Ini benar Sebelas Umat Nah ini arti iman ini secara bahasa Adalah Ini Percaya Ya Ini Ini adalah percaya Nah ini yang nomor tiga belas Berikut yang bukan merupakan arti kodak adalah Ukuran Ini Ukuran Nomor empat belas Keimanan merupakan sesuatu yang diyakini dengan hati ya Yang ini abaikan kalau ini salah Nomor lima belas Berikut merupakan hikmat tawakal kecuali Hidup tidak gaman, susah, payah, dan terpuruk Nomor enam belas Takdir atau ketetapan dan ketentuan Allah Setelah yang masih dapat diubah oleh manusia dengan itiar dan tawakal adalah takdir Mu'alak Ya Ini rukun iman yang ke enam ya guys Untuk iman kepada kodar dan kodar Ya kalau harus ini rukun iman Itu apa aja Oke Jawabannya adalah Adalah enam Gak mungkin ini Tiga, empat, lima Gak mungkin ya Salah berarti Oke teman-teman lanjut ya Tadi itu ada mama saya yang diru aku Oke lanjut ya Dan nomor empat mamu saya adalah kejadian yang terjadi berkaitan dengan takdir Mubram D ya D 19 Hal tersebut menunjukkan bahwa kemandaan seseorang merupakan contoh takdir Mu'alak Ini semua yang tadi ya guys Yang nomor enam belas Ini sama Nomor dua puluh Terakhir Sikap menyerahkan nasib sepenuhnya kepada Allah setelah tanpa mau beritia atau berusaha disebut juga Ini fatalis ya Ini salah Yang benar adalah fatalis Oke Ini adalah esai ya Ini esai kalau mau baca sendiri Semoga kalian terbaca Kalau sudah terbaca kalian post Kalau video ini tidak Kalau misalnya ini Nggak mau di post Kalian tinggal screenshot aja ya Nah ini jawabannya Ini jawaban saya Harusnya aku pakai flash dulu ya Biar ini kelihatan Karena Ini terburu-buru gitu ya Ini baru aku hidupkan Kalau aku pakai flash ini Apa namanya HP aku Baterai agak turun gitu Ini kebetulan Ini selesai ya Kayak ini lanjut ke bug 2 Ini kita mereview dulu Untuk bug 2 Kayak ini Oke Kita jawab ya Satu Tata kerama yang baik seorang muslim Ketika berkomunikasi dengan alat Komunikasi adalah diawali dengan yang salam ya Masa ini Hai Alhamdulillah Halo Rimpukan Nomor 2 Perhatikan pertanganan ayah berikut Ini kalian baca dulu Arti pertanganan ayah di atas adalah Dan berbuat kebaikanlah kepada orang tua Ya Nomor 2 Tiga Ajaran Islam mengklasifikasikan mahluk Eh mahluk Malu Menjadi beberapa macam Kecuali mahluk kepada binatang Ini bener ya Karena ini tidak masuk akal ya Nomor 4 Berikut merupakan perbuatan yang dibuatkan oleh orang yang tidak memiliki rasa mahluk dalam dirinya Kecuali B Menolong 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 Oke Nomor 5 Batutur kata lemah lembut terhadap orang lain Merupakan segala-segap A Santun Ini aku sekilas aja ya guys Kira gini aja ya Ini jawabannya yang bener Yang kayak gini ya Aku bagi soal untuk kalian Untuk kalian screenshot gitu Oke Semoga kalian bisa screenshot ini ya guys Karena ini aku pakai flash Oke Ini sekilas aja ya Hmm Kalau tidak mau Memoto Eh memoto Memperbanyakan durasi video Karena Kalau Semua aku baca-baca terus Kalian bosen nanti Ya kan Maka dari itu Aku membacanya Hanya satu bab Yang bab berikutnya Ini sekilasnya Kalian tinggal Pause Atau Dengan screenshot video aku ini tersebut ya Dari sekarang Kayak gitu aja ya guys Oke Ini Untuk Esai Remedi Dan penggayaan Ini soalnya dulu Ini Baca dulu ya Ini Kalian bisa baca sendiri Kalian bisa Pause Dan screenshot Video Aku ini tersebut Oke Ini jawabannya Oke Oke ini habis Oke sekian dulu dari saya Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Di youtube channel ini Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang akan suka See you next time video Dadah